Al-Fatihah Dan ditutuplah kemudian pintu-pintu neraka Dan di surah ke-15 Al-Hijar di ayat yang ke-44 Spesifik Allah SWT menyampaikan bahwa pintu neraka yang dimaksudkan itu ada tujuh Ada tujuh Nah tujuh ini juga bila pintu surga 8 itu dikembalikan kepada pintu-pintu ketaatan Amal-amal saleh Maka pintu neraka itu citra nya adalah pintu-pintu kemaksiatan Jadi taat lawannya maksiat Saleh lawannya salah Pintu surga 8, pintu neraka ada 7 Nah di tujuh inilah kemudian yang coba kita turunkan Supaya diketahui agar perbuatannya bisa dihindari Itu tujuannya Ya dan tiga itu telah kita uraikan teman-teman sekalian Di pertemuan yang lalu ada sebagian yang belum kita tuntaskan Ya neraka Sakar sudah kita bahas Khutamah sudah kita bahas Masih ingat ya Tujuh pintu kan tiga telah kita uraikan Sakar telah kita bahas Khutamah juga telah kita bahas Hati-hati Ya perbuatan-perbuatannya sekali lagi Yang baru bergabung tolong dicek video yang sebelumnya Ya lalu dikeluarkan sebagai pengingat Tulisin nih Ya jadi anda buatnya Saya kita buatnya begini Amal soleh turunkan Amal salah hati-hati Jangan sampai begini Jangan sampai begini Jangan sampai ninggalkan sholat Nih nerakanya ini Jangan sampai terlalu tamak pada harta Sehingga menyakiti orang lain Nerakanya begini Jangan sampai nanti mengikuti bujuk rayu setan Nerakanya ancamannya seperti ini Nah itu masa depan kita tuh ada disitu Awas ya Kita sering bicara tentang masa depan di dunia Lupa tentang masa depan yang paling abadi Masa depan terbaik tuh ya akhirat Ya jadi jangan sampai nanti Di dunianya terasa dipersiapkan dengan baik Sempurna Tapi ketika meninggalkan dunia Gak ada persiapan Itu celaka Itu namanya gak punya masa depan Awas ya Orang yang tidak punya masa depan itu adalah Orang yang tidak punya harapan akan kehidupan akhirat Itu masa depan yang sesungguhnya Ya itu kuat hari ini Orang yang tidak punya masa depan itu Sesungguhnya orang yang tidak punya harapan dalam kehidupan akhirat Dan Alhamdulillah kita itu bukan sekedar harapan Tapi ada kepastian Karena di Islam itu Baik di Al-Quran ataupun di hadith Itu sempurna menggambarkan tentang kehidupan Pasca kematian Silahkan anda bandingkan Saya selalu mengajak kita untuk mensyukuri Syariat Islam Keimanan yang kita perlu Karena Alhamdulillah sampai detik ini Semua referensi dalam ber-Islam kita Itu yang paling jelas menggambarkan Semua alur kehidupan kita Ya bahkan cara meninggal juga dijelaskan Seperti apa Lalu kemudian setelah meninggal dunia Dimana kemudian bertempat Keadaannya bagaimana Bekalnya apa Setelah dari alam kubur ada peristiwa apa Sampai ke ujung kehidupannya Itu dijelaskan dengan sempurna Mustahil bisa menyampaikan seakurat sedetil itu Ya kalau bukan dari sang pencipta sumbernya Ya kan Nah kemudian di pertemuan yang lalu Kita membahas tentang neraka sa'ir Dan itu ada tiga nanti perbuatan yang harus dihindari Yang bisa menjerumuskan kepada neraka sa'ir Sa'ir itu artinya membakar secara sempurna Sampai ke seluruh kulit-kulitnya Karena itu nanti selalu Di bahasa Arab itu uniknya begini ya Kadang-kadang Kalau kita belajar secara mendetil Ya nanti antar huruf itu selalu ada kaitan Ya misalnya kaitan antara Jim, ha, ha Itu selalu terkait satu dengan yang lainnya Ya Saya berikan konsep begini misalnya Di ilmu syariat itu Kalau kita belajar akidah Kemudian ibadah dan akhlaq Ya Ya akidah, ibadah, akhlaq Nanti tengahnya mu'amalah sebagai praktek sosialnya Jadi kalau digabungkan ada empat Akidah, ibadah, mu'amalah, akhlaq sebagai hiasannya Ya kan Nah nanti hasil dari akhlaq ini ada turunan nanti tasawuf Tasawuf ini sebetulnya hasil dari praktek kita menunaikan syariat Ya Dari kata tasawuf ya Tasawufu tasawufan Keadaan yang bersih, bening Ya Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Sofin Sofin itu sesuatu yang jernih yang gak bercampur dengan yang kotor Itu asalnya Ya jadi kalau alma usofi air yang jernih Yang gak ada campuran-campurannya Ya Misal juga Minyak goreng misalnya Kan ini lagi rame-rame Minyak goreng ya Dicari Saya kemarin ke daerah Saya lihat kok banyak yang ngantri gitu Nah itu Minyak goreng yang bagus itu kan yang gak banyak campuran Disaring dulu ya Nah itu disebutnya zaitus sofi namanya Minyak yang bersih Ya bersih Gitu kan Jadi gak ada campuran-campuran dan sebagainya Saringannya disebut dengan tasfiah Tasfiah Kan Keadaan karakteristiknya disebut dengan sofa Sofa Ada bukit sofa ya Kenapa disebut dengan sofa Karena dulu salah satu pemaknaannya Sayyidah Hajar alaihissalam Sayyidah Hajar alaihissalam Ketika beliau mencoba untuk mencari air Demi kebutuhan Nabi Ismail alaihissalam Yang sangat membutuhkan air pada saat itu Mencari Nah ketika mencari itu Naik ke atas bukit Itu fikiran beliau itu Menyaring hal-hal yang tidak pantas Yang tidak baik Sehingga tetap Menjaga prasangka baik kepada Allah Jadi Dugaan-dugaan Kegelisahan Kan kadang kalau sedang gelisah Pikiran kemana-mana kan Ya kadang-kadang berpikir juga Yang tidak baik tentang Allah Kenapa Allah tetapkan aku begini Kenapa begitu Kenapa tidak begini saja Nah itu Itu sesuatu yang kadang alamiah muncul Dalam benak Dan diberikan provokasi kadang-kadang oleh setan Nah itu diperangi Dihilangkan Sehingga yang muncul khusnuvan saja Khusnuvan Menyaring sesuatu Sehingga yang muncul yang baik-baik saja Nah itu prosesnya disebut dengan tasfiah Jelas ya Nah kalau lahir beningnya itu sofi Keadaan karakternya disebut dengan sofa Karena itu bukitnya disebut dengan bukit sofa Salah satu pemaknaannya Kenapa? Karena disitu Orang-orang yang Nah ini pesannya kepada kita Mengerjakan segala aktivitas Kegiatan Dengan fikiran yang bening Dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan terangkat Derajatnya naik dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diberikan kemudahan dalam beraktifitas Sekalipun dia berikhtiar Bolak-balik Bolak-balik Kadang naik Kadang turun Kadang cepat Kadang diam Kadang pelan-pelan Tapi Allah akan memberikan hasil Dekat di sekitaran dia Makanya ibunya yang bolak-balik Kan? Di sekitarannya Ismail kemudian diberi kekuatan Untuk bisa menghentakkan Kan sebelumnya juga menghentak Namanya bayi Kalau haus kan Pasti bergerak tangan kakinya Tapi ketika menghentak Bergerak tangan Syariat Syariat itu jalannya rukun Islam Konsepnya apa? Di ibadah Jadi sebetulnya orang yang sedang ibadah Sedang sholat Sedang syariat Itu sedang berusaha membersihkan hatinya Supaya terhindar dari kotoran-kotoran Terbebas dari sumber keburukan Sumber keburukan itu ada dua Yang pertama fahsyah Bersembar dari syahwat Bentuknya nanti kata-kata yang kotor Pandangan yang jorok Porno aksi Pornografi Zina Dan sebagainya itu fahsyah Bungkar Itu sumber keburukan Yang sumbernya dari Nafsu perut dan akal Ya Mencuri Merampok Menipu Dan seterusnya Itu bagian bungkar Itu sumber keburukan Kita coba bersihkan itu lewat apa? Ibadah Karena itu konsepsi ibadah Yang paling pokok Paling dasar Yaitu sholat Itu mencegah perbuatan keji dan bungkar Inna sholatatan ha'anil fahsyai wal Bungkar Sungguh sholat itu Dihkan Diantara fungsinya Mencegah perbuatan keji dan bungkar Jadi hasil dari situ Keluar perbuatan baik Proses Membersihkan keburukan itu Sehingga yang muncul yang baik-baiknya Tasfiah Berproses Itulah tasawuf Jadi itu secara bahasa Tasawuf itu Pendalamannya adalah syariat Menunaikan syariat secara pokok Dihkan Jadi bukan Konsep yang aneh-aneh gitu kan Saya katakan aneh-aneh Kadang Ada orang yang Pergi misalnya Meninggalkan Kewajibannya Ada yang tidak sholat Ada yang kemudian juga Tidak bergaul dengan masyarakat Tapi juga tidak menunaikan syariat Dengan sempurna Bukan itu Yang dimaksudkan penunaian syariat Secara Sempurna Keluar bah Kemudian apa yang disebut Dengan tiga hal nanti Tiga hal itu Itu berurutan tuh Jim Ha' Dan ha' Apa itu Apa itu Pertama diurut dari belakang Tahali Ha' Tahali itu Melepaskan sesuatu Dari yang melekat Kepada diri Jadi kalau misalnya Ada sesuatu Melekat kepada zat Dia bukan bagian yang Pokoknya Seperti tadi Ke air Ada campuran yang ingin dilepaskan Itu tahali itu Pada diri kita Ada sikap yang kotor Misalnya kan Pandangan kok suka Mandang yang jelek Terus latihan Supaya yang jelek itu Hilang Itu tahali Ya kan Kesetudah itu apa Kalau hilang yang salah Muncul yang soleh Itu namanya tahali 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 itu berhias namanya Berhias dengan amal soleh Kalau sudah berhias Dengan amal soleh Biasa menatap yang baik Mendengar yang baik Rajin tahajud Rajin baca Quran Tajali Maka nampaklah kemudian Hakikat dalam berkehidupan Hakikat yang dimaksudkan Kita mengenal baik dan buruk Kita mengenal hukum Allah Ada takarub ilallah Senang beribadah Senang menatap yang baik Ya tidak senang Kalau mendengar yang kurang bagus Tidak senang Kalau ada hal-hal Yang berpotensi Ditatap maksiat Itu tajali namanya Jadi antara jim Ha dengan ha Itu berhubungan Apa yang mau saya katakan Tentang neraka sair Sin kecil Dengan sin besar disini Sin kecil Dengan shin Ya Sin dengan shin Sa dengan sha Itu sangat berkaitan Sair Itu neraka yang panas Jadi di bahasa Arab itu Sair pakai sin Itu api yang membakar Total keseluruhan Sedangkan yang dibakar itu Kalau terkait dengan manusia Ya Atau makhluk Itu kan indera perasanya Lebih kuat di kulitnya Nah kulit itu Bahasa Arabnya apa Ya Su'or Ya kulit Fungsi kulit yang merasakan Disebut syair namanya Ya Makanan yang bisa menguatkan kulit dan tubuh Syair disebut syair Gandum namanya Kayak Hintah Dan syair Gitu kan Jadi semua terkait itu Jadi sumber makanan yang menguatkan kita Bikin kulit bagus Itu tampilan kulit Itu su'or itu kulit Ya Fungsi merasakannya disebut syair Makanya neraka Syair Itu membakar sampai ke kulit-kulitnya syair Sehingga semua indera perasanya Merasakan bagaimana rasanya terbakar dengan neraka itu Itu menghanguskan total itu Ya Nah karena itu Yang ingin ditekankan adalah Ada tiga perbuatan pokok Yang menjadikan seseorang terancam Berpotensi terperosok pada neraka syair Apa itu Yang pertama kita sudah bahas Yang menentang Allah dan Rasulnya Man khalafallaha warasulahu Hati-hati ya Hati-hati Jadi kalau ada sikap pertentangan Yang saya katakan menentang secara langsung ya Awas ya Menentang secara langsung Jadi kalau Semua orang maksiat Yaitu menentang hukum Allah Jadi kalau ada orang mencuri Kan kata Allah Jangan mencuri Dia mencuri Artinya kan menentang kan Nah tapi yang dimaksudkan disini adalah Orang-orang yang spesifik gitu Ya menentang seperti Misalnya menentang Al-Quran Menyoal Al-Quran secara langsung Menuduh Al-Quran misalnya dengan hal tertentu yang tidak pantas Ya kan Ya atau misalnya Menampilkan Satu ajakan-ajakan kampanye Untuk bisa mereduksi Quran Ya Menghilangkan ayatnya Pokoknya Menghapus ini dan itu Ya Nah ini yang demikian itu terancam Dengan apa? Sayir Kalau disebutkan dalam Al-Quran Ada orang-orang demikian Dengan karakternya Bukan spesifik menuju kepada Siapa dan kapan kejadian Itu berpotensi terjadi di setiap masa Ya makanya hati-hati ya Hati-hati Nah kemudian ke Rasul juga begitu Ada yang menyoal Jadi kadang-kadang Gak langsung ke pokoknya Gak langsung misalnya ke objeknya Gak langsung Allah Tidak Tapi kadang ke firmannya Ada yang ke Nabi Langsung ke personalnya Ada yang lewat Ajarannya yaitu sunnahnya Ya ada yang mencoba memalingkan Sunnah Nabi Menanam racun di dalamnya Memalingkan pokok ajarannya Alih-alih kepada yang benar Kok digunakan untuk menyakiti orang Ya digunakan untuk menipu Itu sama juga Dan jadi profesi Dan yang paling berbahaya adalah Ketika secara personal Menghujat dan sebagainya Itu yang di pertemuan lalu Pernah saya sampaikan Ada yang diberikan pendahuluan hukuman Untuk memberikan kesan bahwa Gini nih gitu ya Di dunia terbakarnya Di akhirat lebih parah lagi Kan ada yang penghina Nabi itu Yang pernah saya kisahkan kemarin Menghina Nabi luar biasa Dan memang kerjaannya Menghina Nabi aja Dipikirin betul tuh Dirancang bagaimana cara menghina Ya mendowngrade Sampai menyebarkan itu Dan seterusnya Itu dihukumnya oleh Allah tuh Walaupun dia sudah beli Kendaraan Mobil yang sangat tangguh Anti peluru Anti bom Anti ini pengawal yang luar biasa Hebat Dibakarnya dari dalam Hangus langsung di dalam itu Itu kejadian Anda bisa googling lihat ya Penghina Nabi yang meninggal Tewas terbakar hangus Di dalam mobil Itu ada Nah itu Itu sair namanya Nah ternyata yang ingin saya tekankan gini Yang ingin saya tekankan Sifat-sifat pertentangan Ini yang belum saya Tegaskan kemarin dengan ayat Sifat-sifat pertentangan itu Hati-hati Ada dalam sifat nifak Ada dalam sifat apa? Nifak Orang yang terkontaminasi nifak Itu disebut munafik Disebut apa? Munafik Nah sekarang Coba kaitkan Quran surah ke Empat An-Nisa Ayat lima lima Dan enam puluh satu Buka musafnya Buka musafnya Nisi pun saya pun kasih contoh nih Ada musaf di depan saya Untuk kasih contoh Ada? Yang lima lima yang kemarin ya Ini pendalaman sebentar ya Famin humman amanabihi Wamin humman sodda'anhu Ada? Wakafa bijahannama sa'airah Ada orang-orang yang taat Ini kan saya katakan di kisah Nabi Imrahim Yang nanti Ini akan menjadi rangkaian Rangkaian sebagai pendoman dasar kepatuhan Dari sejak syariat Nabi-Nabi dulu Ini sudah gambaran sana dalam kenabian Jadi semua Nabi membawa risalah yang sama Nanti ada fitrah umat Yang menyikapinya dengan cara yang sama Jadi setiap Nabi itu ketika membawa risalah Ini umatnya ada yang begini, ada yang begini Sama Nabi Muhammad juga akan ditemukan seperti itu diantara umatnya Famin humman amanabihi Diantara umatnya Nabi Ibrahim dulu Dan semua umat ketika menyikapi risalah yang dibawa Rasul itu Ada yang beriman dengan risalah itu Wamin humman sodda'anhu Ada yang berpaling menentang Saya sudah terangkan di pertemuan lalu teman-teman sekalian Sodda'anhu itu, itu sikap berpaling yang ditandai dengan pertentangan Ini masih ada nih tulisannya Ini masih ada tulisannya Ya, bahkan ini kan nomor satu nih Menentang secara langsung Dengan sifatnya menentang Sodda'anhu, jadi berpaling Kalimat sodda'anhu itu Bahasa singkatnya menolak dengan keras lah Dengan pertentangan Berpaling itu kan gambaran dari penolakan Tapi dibalik berpalingnya itu ada celaan Ada provokasi Ada hoax, ada sikap penyakiti Bahkan makar Itu sodda'anhu Nah yang mau saya katakan Sodda'anhu ini teman-teman sekalian Ternyata itu diantara Karakteristik yang melekat pada sifat orang munafik Awas hati-hati Dan munafik itu Munafik itu Itu lekat kuat di dalam Al-Quran Diantaranya pada orang-orang Yang munafik khusus ya Kalau munafik umum kan ada juga Potensi pada semua manusia Berkata di lisannya yang tidak sama dengan hatinya Itu kan gambaran dari munafik Itu kan Diantara tiga yang pokok itu Kalau berkata dia biasa dusta Kalau berjanji dia biasa mengingkari Bila diamanahi dia berkhianat Itu kan gambaran umum Kan ada orang yang belum beriman juga Yang belum beriman dia berkata suka dusta Ada yang begitu itu Itu sifat umum Nah ini yang dibicarakan Quran ini Ini spesifik khususnya bagi orang mengaku beriman Awas mengaku muslim Jadi ternyata ada orang Islam juga Yang mengaku muslim Tapi terancam dengan neraka sair Siapa dia? Ya adalah orang-orang munafik Yang terkontaminasi sifat nifak Ternyata ini ada orang Ini kata Al-Quran ya Dan kalau dikatakan begitu pasti terjadi Ada orang mengaku muslim Tapi melakukan pertentangan keras Terhadap Allah Dan Rasulnya Nah ini akan ditemukan Nah diantaranya apa? Di surah An-Nisa nanti Turunan kan tafsirnya Ayat Quran dengan Quran Lihat di ayat 61 teman-teman sekalian Ada ayatnya Jika dikatakan kepada mereka Objek dakwah masyarakat Ayolah kemudian kita belajar Lihat Analisis Riset Pelajari dengan baik Kemudian kita amalkan dalam kehidupan Nah kemudian diajak itu Kepada perdoman-perdoman Yang telah Allah tetapkan kepada kita Bersikap baik Dari ujung kepala sampai ujung kaki Bagaimana mengelola harta Bagaimana bersikap di keluarga Dan contohnya di kehidupan Nabi Ini dulu Nabi ngasih contoh Dari orang-orang terjebak di jahiliah Orang-orang yang jauh dari kebaikan Dikasih contoh oleh Nabi Dipraktekan hukum Allah dalam kehidupan Yang jadi mereka khaira umah Yang miskin bisa jadi kaya-kayanya banget Kemudian jadi orang taat Yang punya karir-karirnya tinggi Dan hidupnya itu bermanfaat Semua bahagia Dan kebahagiaannya itu komprehensif Semua merasakan kenikmatannya Gak ada satupun yang tidak bahagia Kita dengan membawa hukum itu Jadi kita itu diajak berpikir Ini ketentuannya Ini penjelasannya Bukti sejarahnya ini Masyarakatnya ada Orang-orangnya juga ada Terlacak dalam sejarah Bahkan kita punya sana Bisa ditelusuri terus sampai ketemu Dan dibuktikan benar secara pendekatan sejarah Dan menariknya Itu syaripatinya pun ketika dibawa ke tempat lain Bisa berhasil juga Kan Barat Eropa Peradabannya dibangun dari syaripati umat Islam Dan syaripati umat Islam itu Dapatkan dari mana Ajaran Quran dengan hadith Ketika dipraktekan itu Itu diajak Apa yang anda saksikan Ini ironinya Quran tidak membahas tentang Orang-orang kafir yang belum beriman Yang Quran berikan penekanan disini Satu bagian yang sangat bahaya Apa itu Ra'aytal munafiqina Ya sudduna anka sududa Ya suddu Ya suddu itu teman-teman Itu bentuk mudari dari kata sudda Sudda ya suddu Ya suddu Ini kan sudda'an 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 itu berpaling Ya nanti di bahasa Arab itu Ada kayak idiom gitu ya Ya terus ada Beberapa bagian-bagian yang tersatukan Seperti Ra'ayba fi Ra'ayba an Itu beda artinya Ya Ra'ayba fi Ra'ayba an Nah disini ada sudda'an Kalau sudda'an itu berpaling Biasanya kalau ada sesuatu Pake an Itu konotasinya Umumnya negatif Kalau pake fi Itu umumnya positif Kayak ra'ayba fi Cinta pada sesuatu Ana ra'ayb tu Fiq ya Saya mencintaimu Misalkan lillah Karena Allah Itu kalau ra'aybaan Itu benci Ya Wa ma'ayyi ra'abu'an Millati Ibrahima Di Al-Baqarah Ayat 130 Siapa yang gak suka Yang benci Dengan Millah Ibrahim Ilhaman Safiha nafsa Kecuali orang yang menipu dirinya sendiri Ya Sedangkan Allah sudah pilih Ibrahima Laqadis Tafainahu fid dunya Wa innahu fil akhiratila minas salihin Sedangkan Kata Allah Lebih keagunganku Aku aja pilih Ibrahima Aku aja mencintai Ibrahima Ya ini di kasusnya Nabi Ibrahima Aku mencintai Nabi Ibrahima Kok bisa Ada makhluk yang aku ciptakan Benci dengan Ibrahima Sementara aku pilih Ibrahima di dunia Dan dimuliakan di akhirat Nabi Ibrahima itu Dalam peristiwa Isra Mi'araj Nabi menyampaikan Posisinya di langit ketujuh itu Langit pertama kan Nabi Adam Terus kan Langit kedua itu Bertemu dengan Nabi Isa A.S. dan Nabi Yahya Terus sampai ke enamnya Musa Sampai ke tujuhnya Nabi Ibrahima Itu di hadis musli Nomor hadis 162 Ya Yang ketika dikisahkan Tentang Isra Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Mi'arajan naik ke samawat Tahapan-tahapan langit Dan menerima perintah Salat Itu sahih hadisnya Nomor hadis 162 Dan beliau Ketika Nabi datang Akan menuju ke Sidratul Muntaha Ya Sidratul Muntahanya nanti Di surat An-Najm Ya ayat 1 sampai 18 Untuk menerima perintah salat Itu melewati Nabi Ibrahim Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aku melihat beliau Beliau mendoakanku Dan ternyata Nabi Muhammad itu Yang paling mirip Itu wajahnya dengan Nabi Ibrahim Yang paling mirip Wajahnya dengan Nabi Ibrahim Karena beliau kan keturunannya itu Dan diantara keturunan yang terbaiknya Jalur dari Nabi Ismail Alaihi Wasallam Dan nanti terlampaui Melampaui kakeknya Jadi posisinya di atas Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam Dan digambarkan seperti itu Jadi aku telah pilih Nabi Ibrahim itu Alaihi Wasallam Dan di akhirat pun dimuliakan Tempatnya terbaik gitu kan Tapi ada orang yang gak suka Wama iya raghabu An Pake ragiba An Nah ini Soddaan Soddaan itu Ya menolak Berpaling Sambil menyoal Ini fiil mudarenya Bentuk progresifnya Kata sodda itu Ya suddu Kalau sudah pake ya suddu Pake ya Itu artinya apa Terjadi Pada masa itu Present Continuous Berpotensi berkelanjutan Dan future Juga terjadi di masa depan Jadi Allah sudah memberikan gambaran Ini kan Ayat diturunkan Di era Nabi Muhammad S.A.W Tapi pesannya Dibawa kuat Sampai ke masa depan Ya Muhammad S.A.W Ya ketika engkau berda'wah ini Menyampaikan risalah Mengajak orang kepada Yang baik-baik Menunjukkan jalan kebaikan Mencegah orang-orang Untuk berbuat sesuatu Yang meruntuhkan kehormatan Menerangkan dampaknya kepada mereka Akan ada Responnya seperti ini Ada yang taat kepadamu Ada juga yang menolak engkau Tapi yang paling bahaya adalah Ada lisannya yang mengatakan taat Tapi hatinya menolak Ini bahaya Dan siapa itu? Itulah orang munafik Ra'ayital munafiqina Ya suddu Suddu Engkau akan menyaksikan Orang-orang munafik itu Ini pake jama bentuknya Berarti apa? Berarti gak 1-2 orang Ini kemarin belum saya tajamkan ya Ini bukan 1-2 orang Ini bisa berkelompok Artinya nanti akan ditemukan Orang-orang yang mengaku muslim Bahkan mengaku dia beriman Saya juga muslim Saya juga beriman Ini berkolaborasi diantara mereka Ngumpul satu tempat Hati-hati Ngumpul satu kelompok Yang sifatnya apa? Melakukan pertentangan kepada Allah SWT Kalau dirinci nanti Mereka nanti bikin Ya semacam rencana Kan di surat Al-Mudadfir jelas Innahu fakkara wa qaddar Fakutilakai faqaddar Jadi ada sifat-sifat pertentangan itu Dengan Merencanakan Membuat sebuah gerakan Dan sebagainya Itu ada Di zaman Nabi sudah ada yang begitu Kan Abdullah bin Ubay bin Salul Kan bikin gerakan Gerakan makar Merencanakan kumpul Satu tempat di dirar Terus jahatnya dikamuflasukan Terus sebagai masjid gitu Padahal itu bukan masjid Sampai Nabi perintahkan Hancurkan Itu bukan menghancurkan masjid Ingat Menghancurkan tempat makar Yang dikamuflasukan Sebagai masjid Gitu Itu jahatnya orang monafik Ini gak akan dihancurin Karena gak mungkin Muhammad ngancurin masjid S.A.W. Dan sebagainya Itu orang monafik Sampai begitu Jadi menyematkan Satu hal yang identik Dengan nilai kebaikan Dibawa Dan itu bisa dilakukan Ya jadi Kalau misalnya Dibuat orang-orang yang pintar Bikin yang pintar lagi Dibuat orang kaya taat Dibikin namanya aja Kalau kekinian Misalnya ada ustaz Maka di kalangannya Dibikin kaya ustaz lagi Kalau disini ada ulama Dibikin kaya ulama lagi Kalau disini ada habib Dibikin kaya habib lagi Itu bisa seperti itu Itu Quran loh Ya Itu pasti akan terjadi Itu pasti akan terjadi Kenapa? Karena Diksi yang digunakan Ini tidak menunjuk kepada Orangnya langsung Kapan kejadiannya Tapi menunjukkan Sebuah karakter Kalau disebutkan Sebuah karakter Itu pasti akan ditemukan Di setiap masa Ya kalau gak percaya Silahkan dilihat Keadaan kita pun Kita akan temukan kekinian Orang-orang yang mengaku muslim Mungkin juga mengaku Misalnya terlihat seperti ustaz Terlihat seperti Ya ulama Terlihat seperti tokoh-tokoh tertentu Atau menyematkan gelar tertentu Kepada dirinya Apakah ustaz Ataukah kiai Ataukah habib Atau macam-macam Tapi punya persoalan ini Karakteristiknya Kok kayaknya bertentangan banget deh Kok bingung ya Katanya begini Tapi kok seringkali Nyual Islam gitu Nyerang Quran Ya nyerang hadis Pertentangan kepada Allahnya tinggi Nah ini Ini yang dimaksudkan Ini terancam dengan Syair Ya Terancam dengan neraka Syair Dari mana taunya Tarik ke ayat 55 Wakafah bijahannamah syair Orang-orang yang senantiasa Menghadirkan pertentangan seperti ini Ini syair Cirinya apa? Munafik Munafik itu terjebak Dengan penyakit nifak Makanya saya katakan dulu Nifak itu lebih berbahaya Daripada covid Ya Covid nyerang fisik Nifak itu nyerang kepada kolbu Nah kalau ada yang teridentifikasi demikian Terindikasi seperti itu Kita sikapnya mendoakan Ya Karena sepanjang berkehidupan Masih punya hak Untuk berubah menjadi baik Jadi kita doain Tunjukin kemudian Cara yang baik Da'wahi Luruskan Ada pun ketika dia misalnya Memilih kembali kepada jalan baik Alhamdulillah kita bersyukur Tapi kalau dia mempertahankan Kepada keburukan Itu resiko dia ketika berpulang Yang penting tugas kita selesai Kalau ada pelanggaran hukum positif Di proses cara hukum positif Jadi kita tuh seimbang saja Tidak sibuk dalam hal-hal Yang bisa meruntuhkan kehormatan kita Ataupun Menggunakan Ya potensi fisikal kita Untuk bisa melakukan tindakan-tindakan Yang membuang-buang waktu gitu kan Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau udah jelas menyimpang itu Udah tinggal diluruskan Kasih tahu Doain Seolah-olah tugas kita Ya Kalau ada penyimpangan hukum positif Proses cara hukum positif Dan seterusnya Nah ini golongan pertama Golongan kedua Yang mengikuti syaitan Itibau syaitin Saya sudah terangkan Ayat-ayatnya kepada anda semua Dan itu sifatnya karakter berkelanjutan Ya Jadi diikutin terus Bukan sekali dua kali Jadi digoda Satu hal diikutin Digoda zina terus Zina Senangnya zina aja Ya Jadi apapun profesinya Punya uang Pakai zina Ya pakai Ya seperti itulah Ya pesan perempuan-perempuan Tidak baik Ataupun yang laki-lakinya juga gak baik Dua-duanya gak baik Kalau sudah zina itu Dua-duanya gak baik Jadi kan Jadi jangan arahkan pada satu titik Perempuannya aja Atau laki-lakinya aja Dua-duanya gak baik Ya Kemudian misalnya dari jabatan pun Digoda terus Supaya konsisten Ya menyelewengkan jabatan Atau konsisten mengumpulkan harta Dengan cara yang tidak benar Nah itu Itibau syaitin Ya hati-hati ya Hati-hati teman-teman sekalian Termasuk juga begini Termasuk kadang datangnya lewat ibadah Ya dibikin terus Umroh-umroh-umroh Untuk nampilin harta Tapi untuk ditampilkannya ya Dokumentasi begini Bukan untuk ketaatan Ya dan saat yang bersamaan Dia digoda untuk tidak perhatian Kepada tetangga yang butuh kepada dia Ada fakirnya Ada miskinnya Dan sebagainya Itu setelah saya tuntaskan pertemuan lalu Sekarang kita masuk bagian ketiga Yang kemarin belum kita sampaikan Mohon izin tadi saya dalamkan dulu ya Di dalam ini Karena ini Satu yang berbahaya Yang kemarin belum saya utarakan Belum saya detilkan Sekarang Karena mau masuk ke transisi Nah ini Nanti saya teruskan Insya Allah Ya Allah Kalau dikasih kesempatan waktu Masih ada waktu berkehidupan Kita lanjutin tuh Yang kemarin saya sampaikan Tentang akhir zaman Itu penting tuh ya Karena kurikulum kehidupan tuh Akan begitu Dan sekarang kita di masa transisi Transisi perpindahan Kepada fase Bagian yang kelima Dan akan terjadi sesuatu Nah itu sudah real Akan seperti itu Ya dan udah kelihatan Kalau orang paham begitu Tahu menyikapinya Ya nanti akan ditemukan Banyak orang terkontaminasi Nifah Munafik Kemudian Pasar mulai berdekatan Dan mudah diakses Itu hadis nabi Dan sekarang terjadi kan Kalau dulu Ibu-ibu mau belanja Bapak-bapak mau pergi Ngajak anaknya belanja Kan berangkat dulu Ke pasar kemana Sekarang buka handphone Akses datang Tapi hati-hati Maksiatnya pun akan banyak Potensi penyimpangannya Akan tinggi Ribanya akan lebih banyak Penipuannya akan lebih banyak Terjadi sekarang Penipuan digital misalnya Pinjaman-pinjaman Ada ribanya yang online Dan seterusnya Itu terjadi Ya hati-hati Akan banyak menyebar Misalnya tindakan-tindakan manipulatif Akan terjadi Akan banyak kelompok-kelompok kecil Yang seperti menguasai Akan terjadi Ya itu Itu perpindahan Sampai nanti puncaknya ada tahapan Itu nanti Bukan sekarang Pembahasannya Tapi kalau kita Tapi kalau kita gak belajar Seperti itu Kita gak punya persiapan Nah Di bagian yang ketiga Teman-teman sekalian Terkait dengan Raka syair ini Adalah Orang Yang dalam hidupnya Memanipulasi Anak-anak yatim Ya Memanipulasi Anak-anak yatim Merampas harta anak yatim Ini terjemahan Suka diterjemahkan Begini Memakan harta anak yatim Itu saya kurang sepakat Karena makan harta anak yatim Itu hukumnya ada dua Ada yang dibolehkan Ada yang dilarang Gak ada ya Ada yang dibolehkan Ada yang dilarang Demikian di pembukaan nisa itu Kalau kita ngaji kan Di ayat-ayat awalnya itu Dari ayat kedua Terus Sampai ke enam Sampai ke sepuluh Itu rangkaian perhatian Pada anak-anak yatim Gitu ya Itu gambaran-gambarannya Teman-teman sekalian Itu kalau kita masuk ke Ayat yang ke enam itu Spesifik Kapan diberikan Kapan ditahan Kapan dikasih makan Jadi Memakan harta anak yatim Itu ada yang boleh Ada yang kemudian Dilarang Nah ini Pada yang dilarang itu Saya gunakan diksi yang spesifik Untuk membedakan Dengan yang dibolehkan Itu merampas Ya harta anak yatim Jadi bagian yang ketiganya Neraka sa'ir Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi perampas Harta anak yatim Baik Siapa perampas Harta anak yatim ini Mari kita turunkan Ayat-ayatnya Quran surah keempat An-Nisa ayat sepuluh Kita temukan dulu Diksi sa'irnya Buka mushabnya Quran surah keempat Ayat sepuluh Paling kiri di pertengahan Sudah Itu ada Langsung redaksinya Jadi yang ketiga ya Ini kan satu Udah Menentang Allah secara langsung Kedua Mengikuti provokasi setan Yang ketiga Perampas Harta anak yatim Dalil spesifiknya Terkait ini Dengan neraka sa'ir Adalah Quran surah keempat Di ayat ke sepuluh Baik Sedara-sedariku Dimanapun Anda berada Khususnya Bagi insan beriman Bagi setiap muslim Kita mesti mendapatkan Perhatian Yang dalam Khususnya terhadap Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di Quran surah keempat An-Nisa Di ayat yang ke sepuluh Di sini ada peringatan Kepada Pemerhati Perawat Anak-anak yatim Yang memang Mengenggang harta mereka Ada satu peringatan besar Jangan sampai Perawatan terhadap Anak-anak yatim itu Yang mungkin Bentuknya dikelola Di rumah-rumah yatim Atau mungkin Diasuh secara langsung Dengan hubungan kekerabatan Atau perhatian Langsung dengan Adopsi Jangan sampai Orientasi untuk Merawat itu Di ragam-ragam tempat Tadi Orientasinya adalah Untuk menguasai Harta mereka Untuk merampas Harta mereka Ya Untuk mendapatkan Bagian-bagian Yang sebetulnya Menjadi hak mereka Orang-orang yang Berlaku seperti ini Itu pertama Ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bentuk Tauqid Inna Untuk memberikan Sebuah penekanan Yang serius Hati-hati Kemudian Diberikan Peringatannya Kepada semua Dengan menggunakan Kata Al-ladhina Tanpa kecuali Mau laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua Muda Semua Tanpa kecuali Disebutkan 1080 kali Dalam Al-Quran Inna Al-ladhina Ya'kuluna Amwal Al-yatama Zulman Ya kan Saya tegaskan Kata Allah Sungguh Ditegaskan Bagi orang-orang Semua Semua kalangan Siapapun Nah kalau sudah seperti ini Artinya Pemerhati perawat Anak yatim itu Nanti kalangannya Bisa beragam Kalau dari gender Bisa laki-laki Bisa perempuan Status sosial Bisa macam-macam Bisa jadi pejabat Bisa jadi hartawan Bisa jadi orang biasa Atau mungkin ada profesi Yang memang spesifik Merawat itu Yang menggabungkan ini Ya Ada laki-lakinya Ada perempuannya Ada yang mudanya Ada yang anak-anaknya Ya Merawat bareng-bareng Bikin rumah yatim Dan sebagainya Atau merawat Tadi kekerabatan Misalnya Ada anak kakaknya meninggal Ditarik untuk dirawat Oleh dia Dan seterusnya Nah kasusnya itu gini Kasusnya Anak yatim ini Mewarisi harta Yang cukup banyak Nah ini Dia mewarisi harta Ada harta yang dia bawa Bukan Dalam konteks Anak yatim Kemudian Tidak ada apa-apa Ya tidak membawa apapun Ya kekurangan Kita rawat Misalnya Nah itu baik Ya Tidak ada masalah Kita penuhi kebutuhan Dan sebagainya Ini kasusnya adalah Anak yatim yang bawa harta Satu Atau yang kedua Anak yatim Yang memang tidak ada harta Tapi dia menjadi objek pencarian harta Cuma kamuflase saja Jadi objek pencarian harta Ini terancam nih Objek pencarian harta Jadi sengaja Mengelola anak yatim Dirawat Misalnya ya Bikin panti yatim tertentu Dan sebagainya Mengumpulkan anak-anak yatim Cuma untuk apa Ya Untuk kamuflase saja Harapan terbesarnya Supaya mengumpulkan harta benda Dan ternyata Ketika dikumpulkan itu Bukan untuk kebutuhan anak yatim Anak yatimnya dikasih pakaian Pakaian yang begitu Ya kadang-kadang Di dandaninya Pakaiannya Pakaiannya memperhatinkan Supaya donasinya terus Bambah Terus banyak Kemana dipakai hartanya Nah ini yang disoal Itu yang ini Bukan yang benar Awas Bukan yang benar Kalau yang benar itu Nanti banyak Ya bikin panti yatim Betul-betul Didedikasikan untuk Bisa kemudian Merawat mereka Menyinjah teraka Dijadikan orang yang hebat lagi Di masa depan Oh itu pahalanya banyak banget Yang itu positif Ya nanti baik ayat Ataupun hadisnya banyak Nanti setelah ini Kita bahas yang positifnya Nah orang-orang yang punya Dua orientasi ini Teman-teman sekalian Awas ya Untuk bisa Menguasai harta Anak yatim Yang dia mewarisi Harta yang cukup banyak Potensial kaya Atau hanya menjadikan Yatim sebagai objek Untuk meraih Misalnya Harta tertentu Dalam kehidupan Apalagi menjadikan dia Peminta-minta Dosanya besar banget Ancamannya apa Orang-orang yang Sengaja Merampas Harta anak yatim Dengan cara yang Sengaja volim Volman Cara volim itu Perampas Makanya saya mengambil Diksinya perampas Menetap Menempatkan sesuatu Bukan pada tempatnya Itu volmun Orangnya volim Ya harusnya Dikasihkan anak yatim Dia makan sendiri Dia ambil dengan cara Yang tidak benar Misalnya Ini Maka setiap yang dimakan Itu Itu adalah Hati-hati Sekali Hati-hati sekali Ya Bahan-bahan neraka Api Cuma makan api aja Makan neraka Realnya terlihat Seperti makan nasi Realnya terlihat Seperti berpakaian bagus Padahal Yang dia kenakan Itu adalah Ini Asbab yang mengantarkan Pada hukuman neraka Bahan-bahan neraka Yang masuk Pakaian-pakaian neraka Yang dia kenakan Itu Kalau memang ada orientasi Seperti ini Hati-hati Hati-hati Di perut mereka itu Sudah terkumpul Bahan-bahan neraka Kalau tidak tobat Tidak dikeluarin Bahaya itu Dan nerakanya itu Kalau sudah terkumpul Itu ternyata Bahan-bahan nerakanya Bukan neraka biasa Neraka sa'ir Itu akan membakar Mereka Menghanguskan Ketika mereka Kembali ke akhirat Nanti dihisap Hati-hati teman-teman Hati-hati Ayat terkait Dengan harta Anak yatim Jadi Ini menjadi penting Bagi kita Pada dua hal utama Ya Hati-hati Yang pertama Jika ada Misalnya Di lingkungan keluarga Ada yang meninggal dunia Dan meninggalkan Anak-anak tertentu Misalnya Ya Baik keluarga dekat Ataupun misalnya Ada Taruhlah Orang lain Ya Kemudian Berkeluarga Punya anak Misalnya Dua Tiga Empat Lima Kemudian Suaminya meninggal Ayahnya meninggal Jadi yatim itu yang bapaknya meninggal Ya Bukan ibunya Tapi bapaknya Ya Saya jelaskan sedikit ya Sedikit saja Sedikit dulu Jadi Kalau dalam Penjelasan syariat Islam Kita temukan di Al-Quran Terpada hadis-hadis Nabi Salallahu alaihi wassalam Jelas Konsensi dasar berkehidupan itu Ada tugas pokok Laki-laki apa Perempuan apa Ya Ketika berkeluarga Berumah tangga Itu ada Dua tugas pokok Untuk laki-laki Dua tugas pokok untuk perempuan Yang pokok Yang lainnya cabang nanti Itu ada di Quran Surah keempat Di antaranya An-Nisa Ayat 34 Di paling kiri Sebelah atas Di Musaf Standar Itu untuk laki-laki Laki-laki dijadikan pemimpin di keluarganya Pembimbing Pengayum Memberi kasih sayang Jadi mimpin keluarga Dan memberikan perhatian Perlindungan Dan kasih sayang Itu kawam namanya Dan Allah berikan kemudian Bekal-bekal untuk itu Jadi bekal untuk Memberikan perlindungan Ke keluarga diberikan Dari sudut apa misalnya Misalnya Dari tenaga Dari kekuatan Beda Makanya laki-laki dengan perempuan Secara fitrah Secara fitrah Desain laki-laki itu lebih kuat Baik di fisik Di emosi Ataupun di pikiran Dalam konteks Simpel gitu Untuk melakukan sesuatu Tapi sifatnya kencang Untuk bahasa kita itu Kadang ngotot atau kuat Itu ada di laki-laki itu Dari kekuatan fisikal Kekuatan mental Makanya kalau laki-laki Kan ada sesuatu terlihat Atau nonton sesuatulah Yang ini kan perempuan Bawanya nangis Ngelihat sesuatu Langsung tersentuh hatinya Karena sifat rasa Di psikologi itu ada IFN Fuhlung namanya Sifat rasanya yang sangat kuat Kalau di laki-laki Tidak Bukan di situ poinnya Laki-laki bukan di emosional Dalam konteks merasakan Tapi di pikiran simpel Yang kuat Makanya laki-laki itu Simpel aja Begini simpel Berpakaian simpel Perempuan enggak Patar dulu Jangan dulu berangkat Ini ada sedikit yang begini Nah ini kayaknya Enggak bagus disini Tatanya begini Nah itu Itu biasa Itu sudah fitrah Perempuan seperti itu Laki-laki simpel Tapi fisikal kuat Untuk melindungi Dan sebagainya Makanya di surat Yusuf Dicitrakan dengan matahari Matahari itu kan Membakar Panas Kuat Tapi juga mengeringkan Itu maknanya Dalam sekali Metafornya Jadi kalau ada keluarga Istri terganggu Maka Sikap yang baik Dan sebagainya Nah di sisi yang lain Wabimaan Fakumin amwalihim Yang wabimat Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti istri juga Ada perempuan Peran yang berbeda Ya di dua hal nanti Fasalihat Ya kan Kemudian Nanti ini saya simpan dulu ya Saya ingin fokus kepada Yang bapak dulu Karena untuk menurunkan Kasus yatimnya Nah ketika Berkehidupan berkeluarga Ada anak-anak Maka ini jadi topangan Kalau ke ibu kan curhat Kasih sayang Belayan Kelembutan Ke bapak itu lain Membentuk karakter Kekuatan Perlindungan Diskusi ini Makanya di Quran Banyak ayat diskusi itu Dengan bapak Ya Imrahim a.s. diskusi dengan Anaknya Ismail a.s. Yusuf dengan bapaknya Yaakob Banyak anak dengan bapak Anak dengan bapak Karena pembentukan karakter Kekuatan dan seterusnya Ya sisi lain juga Itu menjadikan Tumpuan Dalam apa? Dalam kebutuhan materi Ya untuk minta ini Minta itu kan pusatnya Ke bapak yang cari nafkah Itu pokoknya Saya bicara tentang yang pokok Yang dasarnya Sekarang Ya teman-teman sekalian Dua itu Hilang Gak ada Jadi perlindungan Kemudian secara ikhtiarinya Itu hilang Penyiapan-penyiapan Bekal pokok pun hilang Apalagi kalau ada anak Misalnya yang laki-laki Yang laki-laki itu kan Perlu disiapkan juga Untuk mencari Dua tumpuan tadi Di masa depan dia Ini hilang gitu Nah Islam itu Itu sudah ada Solusinya Pada kondisi yang demikian Makanya saya sering katakan Di setiap problem kehidupan Sekecil apapun Islam itu datang dengan solusi Dan apa yang terjadi pada manusia Sudah disampaikan Kalau ada begini Solusinya ini Itu mustahil Dibikin oleh manusia Mustahil Ya jadi Yang seperti itu tuh Hanya diketahui oleh penciptanya Makanya saya sering katakan Orang Islam itu Mesti bersyukur Alhamdulillah Dikasih Islam Dikasih iman Ya karena Semua hal Yang kita temukan Dalam kehidupan ini Itu nyata Semua petunjuknya Keterangannya Di Al-Quran dan Hadith Dan itu kita punya gitu Tinggal sekarang orang Islam Yang mau pelajari atau enggak Nah ketika kemudian Ayahnya ini gak ada Meninggal dunia Maka dua pokok ini Gak ditemukan Yang tulang punggung pencarian Nafkah ini Ada kesulitan Ya kemudian juga Di sisi lain Untuk perlindungan dan sebagainya Gak ditemukan Nah kadar Allah Misalnya Orang tuanya itu Menyiapkan Supaya anaknya itu Kalau ada sesuatu Tidak lemah Tidak jadi peminta-minta Itu ada di ayat sembilannya Pak Anisa ayat sembilan Ya Adalah orang tua kompak Ayah ibunya merasa khawatir nanti Kalau mereka meninggalkan duluan Kita kan gak tahu Ajal itu bagaimana terjadinya Bisa jadi anak duluan Tapi bisa jadi orang tua juga duluan Jangan sampai begini Orang tuanya meninggal Anak masih kecil-kecil nih Belum matang Belum dewasa Belum punya kemampuan Untuk berikhtiar sendiri Dengan cara yang benar Tiba-tiba dia lemah Lemah dalam tiga hal Lemah akidahnya Itu yang dipastikan oleh Nabi Yaakub sebagai contoh Di Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 133 Sebelum meninggal Pastikan dulu Lemah dalam ilmu pengetahuan Makanya disekolahkan Ya Dicari tempat yang baik Itu yang Diberikan contoh Di kisahnya Maryam Alayhi salam Surah Ali Emran Ya di ayat 37 Ya ketika bapak ibunya Dalam kandungan ini Ya kompak anaknya Supaya dekat dengan Allah Disiapkan cara terbaik Tapi kadar Allah Ayahnya meninggal duluan Emran meninggal Saat Maryam masih dikandung Ya makanya ketika Dilahirkan itu Sudah disiapkan perangkat Pengetahuannya Yang mendekatkan dia Kepada Allah Dimana tempatnya Siapa yang ngasuhnya Itu sudah ada pilihan Dan orang banyak merebut Untuk mengajar Sampai dipilih Nabi Zakaria Orang pintar yang soleh Tempatnya bagus gitu Jadi jangan sampai Lemah akidah Lemah pengetahuan Sehingga banyak dikerjai orang Lemah akidah Sehingga nanti bergeser Dari nilai ketuhanan yang benar Dan yang ketiga Lemah harta Sehingga jadi peminta-minta Maka disiapin betul Nah makanya nanti Ada ayat-ayat Yang mensupport orang tua Itu untuk menyiapkan Anak didik dengan baik Sekolahkan di tempat yang benar Kenalkan dengan Allah Jadikan dia pintar Jadikan dia soleh Saat yang bersamaan Siapkan harta benda yang cukup Untuk dia Mengantarkan dia Pada masa-masa Kemampuan dia Untuk mencari harta Secara mandiri Kesitu Gambarannya Nah kan diwariskan lah Nah belum sampai Anaknya dewasa Bapaknya meninggal Dan dia mewarisi harta itu Jadi statusnya yatim Ya tapi misalnya ada hartanya Nah Kasus pertama mungkin terjadi Wah ini bagus nih Nah ada orang yang mungkin melihat ya Nah kasus yang terjadinya apa Di masa-masa nabi itu Ada kejadian begitu Ada meninggal Mewariskan harta banyak Kemudian ibunya masih ada Dinikahi ibunya Kan Nah ini ada yang orientasinya bagus Untuk merawatnya juga Anak-anak dan sebagainya Menjadi ayah yang Sambung Yang kemudian juga Memberikan perhatian yang luas Tapi ada yang kedua Hanya untuk menguasai hartanya aja Nikahin tuh Itu kan Dalam istilah-istilah Saya gak sanggup ya berkata Karena gak pantas Untuk dikatakan gitu Jadi saya gak punya kosa katanya Intinya menikahi Ibunya itu hanya untuk Mendapatkan hartanya Dan mengabaikan anaknya Bahkan kadang-kadang Ditepikan Dibiarin Sekolahnya gak dilihat Hartanya aja diambil Untuk dinikmati Nah itu sair tuh Raka sair Ya orang yang sengaja Kemudian Mengambil harta anak yatim Untuk diambil Dengan cara apapun Nikahin ibunya Ambil hartanya Kemudian Ya sudah Tepikan Abaikan anaknya Gak usah dilihat Gak usah diperhatikan Nah itu Itu neraka sair Ancamannya Jelas ya Bisa jadi kasus yang kedua Ya Anaknya perempuan misalnya Mewarisi Harta banyak tuh Menjelang dia balik Menjelang dia balik Kemudian Bapaknya meninggal dunia Ya Kan dapat warisan tuh Ada bagian dari situ Ingin dinikahin tuh Ya dipinggit lebih awal Untuk bisa Ada keterkaitan dulu Lantas kemudian dinikahi Dan sebagainya Bisa jadi ada kasus seperti itu Untuk diambil hartanya saja Ya Kan kadang juga ada Bapaknya meninggal Ibunya meninggal Ya kan Hartanya masih ada tuh Sengaja untuk mincar hartanya Dinikahin dia Nah itu pun ada kasus Itu terjadi Makanya di zaman-zaman jahiliyah pun Kasus-kasus itu ada Dan kalau gak disebutkan Spesifik keadaannya Berpotensi terjadi Bahkan sekarang Disinetron kan gitu kan Sekarang kan banyak tuh Sinetron-sinetron begitu tuh Ya dinikahin Diambil hartanya Gini macam-macam Disatukan Ada bapak sambung Dan itu dia mau walisi harta Wah sinetron sekarang Pokoknya kebaca deh Awalnya gimana Ujungnya gimana Udah ketahuan gitu Makanya gak usah banyak Nonton sinetron Kalau saran saya sih Mendingan Keluarkan yang jadi Tuntunan aja Kalau sinetronnya jadi tuntunan Gak apa-apa Contoh-contoh dan sebagainya Dan seterusnya Kalau memang Itu memberikan manfaat Kalau tidak Lebih baik ngaji Baik baca-baca kitab Dan sebagainya Ya Banyak ikatan surga Belum ada Ikatan cinta udah banyak Tapi ikatan surga itu Belum pasti gitu Lebih baik Menyiapkan ikatan surga Dengan cara yang baik Ya Baik Kembalikan teman-teman sekalian Ada yang begitu Nah makanya di zaman jahiliyah Itu begitu Ada ayat-ayat larangan Mengeksploitasi Di bahasa kerennya Mengeksploitasi harta Anak yatim itu turun Insan beriman khawatir Terjebak pada Kebiasaan tradisi jahiliyah Yang sudah beriman itu Makanya butuh spesifik Bagaimana ya Rasulullah Itu pada khawatir Itu itulah iman luar biasa itu Iman itu Kalau sudah nyampe ke hati Allahu Akbar Udah itu luar biasa Udah nyampe ke hati itu Semua yang baik itu keluar Jadi hati-hati betul Yang kaya yang ini Hati-hati Jadi gimana nih Aduh Yang saya nikahin juga ternyata Anak yatim nih Saya takut hartanya Bercampur dengan saya Dan sebagainya Itu sampai begitunya Sampai begitunya Padahal nanti Di ayat-ayat sebelumnya Kalau kita balik Dari rangkaian Ayat kedua Dan Perhatikanlah anak yatim dengan baik Serahkan hartanya Jangan dieksploitasi Atau jangan Engkau campurkan harta dia Dengan harta engkau Hanya untuk mengambil Hartanya saja Kadang-kadang diambil Dicampurkan Tapi untuk diambil Yang punya dia yang lebih banyak Jangan Jangan lakukan itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Itu potensial dosa besar Mengantarkan pada neraka Sair Lalu Kalau dia beranjak dewasa Sudah mulai matang Berikan Apalagi sudah nikah Di ayat ke-6 Kalau mereka sudah mulai Terima kasih Kalau kaya Dia makan Dia makan Kita juga makan Dari harta dia Karena minyak goreng Karena minyak goreng lagi langka Sekarang penghematan Bisa gitu kan Nah itu gak boleh Itu haram Hukumnya itu terancam Dengan neraka Neraka Sair Digoreng itu nanti Di neraka Sair Dibakar sampai hangus Itu yang tidak Diperkenankan Jadi ini kasus Sampai-sampai begini Sampai yang nikah Dengan anak yatim pun Jadi dia dari yatim Kemudian setelah balil Nikah dengan itu Dan bawa harta Itu saking takutnya Takut bercampur itu Padahal kalau sudah dibawa Kan bersama-sama dikelola Itu tapi takut tercampur Itu sampai turun Ayat anis Ayat ketiga Ya Nanti ibu ngajinya yang betul Kalau gak betul Jangan salah Jangan nentang ayatnya Gitu kan Ini persoalannya Ada pengajiannya tersendiri Ada babnya tersendiri Ya Ada fenomena yang sangat dahsyat Pada masa itu Saya takut nih Saya bercampur hartanya Dengan ini Gak bisa merawat dengan baik Dan di sisi lain juga Ada anak-anak yatim Yang juga perlu dirawat Kata Allah Kalau kamu benar Berbuat saleh Merawat dengan baik Anak yatim Dan menjauhi hartanya Dengan cara yang tidak benar Kalau kamu misalnya Ada orientasi seperti itu Boleh nih Ada misalnya menikah Ada satu Dua Atau tiga Atau empat Ya Tapi dengan batas-batas Keadilan yang benar Kalau tak mampu Dan gak ada motifnya Jangan lakukan Ya Cukup dengan satu saja Untuk jadi pendamping hidupmu Dalam kehidupanmu Berumah tangga Dan sikapnya dengan cara yang adil Dan dengan cara yang benar Jadi itu ada babnya tersendiri Nanti kalau udah masuk kepada Ayat dimaksud Ya Misalnya tentang bab poligami Bab ini Itu dipelajarnya dengan baik Supaya tahu hukumnya Ini tahu hukum begini 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 Ya Jangan sampai keluar Kampanye Hal-hal yang tidak tepat Hati-hati Hati-hati Karena ini Pembahasannya memang terlihat Seperti sensitif Karena apa? Karena gak tahu fikihnya Kalau ngerti fikih itu Biasa-biasa aja Ya Karena Dan ini Hati-hati Kadang-kadang ayatnya dipakai Pada cara yang tidak tepat juga Ada alasan untuk Dikah lagi Poligami Sunnah ada dalam Al-Quran Itu Sunnahnya itu bagaimana diikatnya Hukumnya seperti apa Gak sembarangan Bukan memenuhi syahwat semata Tidak Ada turunan-turunan fikih di dalamnya Tapi juga Dari saat yang bersamaan Jangan sampai muncul perasaan Anti-nolak itu berbahaya Karena itu turunan ayat Untuk memberikan Status keadaan Di masyarakat Ada kondisi sosial Serapisologis begini Anda mungkin gak mengalami Tapi ada orang-orang Yang masuk di ranah itu Perlu solusi Solusinya apa? Gitu Ya Dan tidak semua orang itu Bisa menjadi solutor Tidak Gak semua orang punya Keadaan yang sama misalnya Mungkin ada yang cocok begini Ada yang belum tepat begini Sekalipun tahu fikihnya Tapi secara Kondisi keadaan dirinya Belum memenuhi Itu tidak terpenuhi unsurnya Ya Jelas ya? Baik Kenapa pada diam? Balik ya Balik lagi Ini saya kasih contoh gitu Terapan-terapan ini Saya ingin balik Kepada spiritnya Jadi saking mereka khawatirnya Saking khawatirnya Dengan ancaman-ancaman ketika pulang Dan khawatir berbuat sawah Itu sampai luar biasanya Minta solusi yang kuat kepada Allah Ya Allah solusinya apa? Ya Allah solusinya apa? Bagaimana memuliakan mereka? Bagaimana kemudian Menjaga diri Supaya tidak terlibat Makan harta anak yatim? Akhirnya apa yang terjadi? Muncul ayat-ayat Muncul kemudian Apa namanya? Hadis-hadis Ya contoh ayat-ayat misalnya Ayat-ayat Kalau Anda misal Ya Tidak cocok di A Maka silahkan ini alternatif yang B Belum ada kemampuan di A Atau memang kualifikasinya bukan di situ Jangan memaksakan ke situ Cari di yang B Contoh misalnya Di antara Hal-hal yang Menjadikan seseorang boleh berpoligami Misal nanti ada turunnya Banyak sekali babnya Alasan-alasannya banyak sekali Di antaranya nanti ada kasus Tentang Perawatan dan penjagaan Terhadap anak yatim Dan perawatan hartanya Perawatan anak yatim Dan penjagaan akan hartanya Itu ada Tapi kualifikasinya ketat Harus begini 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 Jangan sampai terjebak Hanya untuk memenuhi Syahwat, nafsu Atau kepentingan tertentu Sehingga nanti Alih-alih rumah tangganya Sakinah Yang terjadi Di super tengkaran Keluar dari batas Sakinah Ya hati-hati nih ya Hati-hati Jadi bab nikah itu kan Nanti ada mawadah Ada Sakinah Ada rahmah kan Ya disingkat dengan Sakinah, mawadah, dan rahmah Samarah itu Jadi kalau ada pernikahan Yang ternyata tidak Mengantarkan pada hikmah itu Itu mesti Duduk, berkontemplasi Merandung Mungkin caranya tidak tepat Nah fikirnya Tidak sempurna Gitu kan Nah kalau kualifikasinya Tidak ada di situ Ya maka Babnya yang lain Bab infak Gitu kan Ada bab infak Banyak sekali infak itu Yang dimasukkan Bahkan tingkat tertingginya Itu pada kualitas mabrur Mabrur itu sifatnya Al-biru Biru itu kalau sudah Melekat pada diri kita Disebut mabrur Perjuangannya tidak mudah Bisa dengan haji Dan seterusnya Itu nanti ada Ayat tentang Birun Yang mengaitkan dengan Perawatan pada anak yatim Dalam bentuk Pemberian dan perawatan Seperti di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat 177 Coba dicek Di kanan atas Kalau saya tidak keliru itu Terus sampai Nanti ada Kepemberian Kepada harta-harta Termasuk ke Wal-Yatama Wal-Masakin Dan seterusnya Ada ayatnya Yuk kita sama-sama buka ya Al-Baqarah Kalau saya tidak keliru itu Ayat 177 Paling kanan sebelah atas Baik Betul-betul ya Betul kanan atas Ada di musafnya Coba buka Ya Di koreksi ya Kembali Wal-Kitabi Wal-Nabiyyin Jelas ya Bukanlah Kebaikan itu Dibatasi Dibatasi pada Persoalan misalnya Solat saja Menghadap ke arah Qiblat Baik nanti ada yang Mengarahnya ke barat Ataupun ke timur Kalau kita di timur Kan sekarang Mengarahnya ke barat Yang di barat kan Mengarahnya ke timur Itu kan Ka'ambah itu kan Positinya di tengah Tengah-tengah dunia Jadi kalau kita belajar Geografi Kemudian kita lihat Letak dunia itu Ka'ambah itu tepat Mekah itu posisi Tengah dunia Tengah dunia Ya Makanya ketika Berpindah Hazanah Keilmuan dunia itu Ke barat Ya Ke barat Khususnya setelah Di abad ke 15 Akhir ya Awal abad ke 16 1492 itu Ketika nanti Isabella bersatu Dengan Ferdinand Kemudian Faust Franciscus Pada masa itu Membelah dunia Menjadi dua barat Dengan timur Dan menerapkan nanti Misi 3G Ya sekarang sudah 4G ya Bahkan sudah ada 5G ya Dulu masih 3G itu Gold, glory, and gospel Gold, glory, and gospel Ya dan itu Misi ekspansi sebetulnya Ya Kalau Makanya kita sebutnya Penjajahan Ya coba lihat kan Kita pernah dijajah Belanda kan Penjajah Belanda Portugis Itu Portugis ketika datang Itu punya dekret itu Ya Siapa yang memberikan dekretnya Baca dalam sejarah Ya keluar itu kan mencari 3 hal Gold Mencari rempah-rempah Kalau ke kita Mas Mas kumpulin Mas Ya Mas Makanya di kita itu Masnya banyak sekali Ya Ada Kan mas itu dikenal tuh Yang kuning Mas hitam Dan sebagainya Banyak hal Dulu yang didapatkan Rempah-rempah Karena yang viral ke Eropa Rempah-rempah Tapi nanti Wah ini ada kisah lagi nih Oh kalau kita belajar sejarah tuh Enak belajar ini tuh Ya Dalam pencarian itu mereka menemukan tuh Dokumentasi-dokumentasi Di beberapa tempat Terutama di alam Indonesia Ada kandungan mineral yang tinggi Nah itu nanti akan dieksplorasi Kemudian hari Ya Itu yang di private itu Teman-teman sekalian Didapatkan catatannya Itu dari catatan Dulu orang-orang Belanda Yang punya catatan Ditemukan dan diperpustakaan Belanda Catatan itu Dan dikembangkan risetnya Ada riset tentang kopi Ya kopi itu luar biasa Kopi kan Varis Panjapa itu kan dari kopi Kemudian teh dan seterusnya Itu luar biasa Kalau saya kalau cerita banyak tuh Itu terlalu dalam Tapi Tapi Jadi hazanah Literasi yang sangat luas Terutama untuk kesadaran Bagi kita Bagaimana mensyukuri Niimat Allah yang diberikan Kepada kita bangsa Indonesia Itu alamnya luar biasa Ya Itu Belanda itu bisa maju Sampai sekarang Itu hanya dari bagian alam tertentu Dari Indonesia pada masa itu Masih Nusantara Gitu Dari kopi aja bisa bikin begitu Dari teh bisa bikin begitu Ya makanya di Eropa itu Kopi nilainya tinggi Satu cup tuh Satu Apa namanya Satu cangkir itu Bisa berapa dolar 5 sampai 20 dolar Ya Kok bisa di kita itu 5 ribu Dapat 5 Bungu 1 gitu Itu dapat bagian apanya tuh Makanya hati-hati tuh ya Hati-hati gitu Di luar itu Ternyata begitu Ya Allah yang di luar tuh Yang dikirim Yang bagus-bagusnya Kita ke bagian yang luar-luarnya Gitu kan Teh juga begitu Jangan dikira kita dapat Yang bagusnya Tidak Kalau kita lihat tuh Kok yang baik-baiknya Pagi keluar Makanya di dalam tuh Pastikan kualitas bagus Kenapa nyambung ke situ Ayo balik Ke sini Nah jadi Orientasinya bukan cuman Sholat merasa cukup Tidak Mesti ada pembuktian Dari cara sholat yang benar Itu seperti apa Ya Jadi ibadah ritual itu Selalu punya nilai sosial Nilai sosialnya apa Ya jadi bukan Jangan cukupkan Sholat saya udah bagus nih Tapi nilai sosialnya jelek Makanya di hadis muslim tuh Ada orang Rajin sholat Kelihatan benar rajin Tapi punya masalah sosial Dengan tetangganya gak baik Suka saling mencelak Saling menghina Kadang-kadang provokasi Berselisih Sampai ada yang menumpahkan darah Itu masuk neraka itu Ketika ditimbang kok Ternyata bangkrut Amal baiknya Tipis Ditutup oleh amal salahnya Yang jeleknya masuk neraka Disebut muflis namanya Di hadis muslim Dapat sahabat Abu Huraira Ambil kebaikan Tutup kejelekan Ambil kebaikan Tutup kejelekan Ketika habis kebaikannya Sisa kejelekannya Fathuri hafinnar Maka dilemparkan ke dalam neraka Ternyata di dunianya Kelihatan seperti sholat Ya tiya mal kiamati Ya tiya mal kiamati bisolatin Wasiyamin Wa zakatin Cuman sayang Suka berselisih Suka berkelahi Suka nuduh orang Kadang-kadang menumpahkan darah Nah itu Bahaya Yang semacam itu Nah balik ke sini Karena itu Pancaran dari ibadah kita itu Menyembah Allah Salat lewat ibadah ritual Mesti ada pancaran sosialnya Apa itu? Orang baik yang sejati itu Real Yang real yang sejati itu Adalah orang yang mengerjakan Semua perbuatannya Karena Allah Karena iman Dan dia siapkan Untuk bekal pulang Jadi proyeksi amal Soal itu proyeksi akhirat Bukan dunia Dunia itu cuman ikut aja Sebagai misi Tapi proyeksinya Proyeksi akhirat Untuk pulang gitu Nah ketika orang punya Proyeksi akhirat Maka semua ibadah itu Akan terpancar Semua anfaatnya luas Empat bidang Nanti ada ritualnya Keyakinannya imannya Disebut dengan akidah Latihan ritualnya Disebut dengan ibadah Pancaran sosialnya Mu'amalah Hiasannya disebut dengan akhwak Itu empat bagian itu Nah apa Latihan yang bisa menjadikan Kita mendapatkan Empat bagian itu Ini dia Wa'atal mal Misal pancaran sosialnya Orang yang sholatnya benar Itu akan berdampak Kepada pengelolaan hartanya Begitu dia kelola hartanya Dia akan bagi Ini nanti lain kali Kita belajar fikir harta ya Harus pandai melihat Memanaj harta itu seperti apa Kan awalnya begini Harta itu kalau Allah sudah kasih Maka yang pertama dilakukan adalah Melihat kebutuhan diri Dan keluarga terdekat Jadi untuk kita cukup gak di keluarga nih Dilihat Apa kebutuhan perbulannya berapa Anak-anak seperti apa Dan sebagainya Terus kalau sudah terpenuhi Lalu disimpan misalnya Untuk hal-hal tertentu Yang memang sudah rio Ada kebutuhan di masa depan Segini misalnya Nah itu lebihnya Dari situ yang Allah titipkan Itu bukan hak kita Ya Ingat ya Boleh jadi Itu titipan kepada kita Yang sebetulnya titipan itu Hak kitanya hak akhirat Tapi peluang dunianya Harus dikreasikan Untuk orang lain Jadi saking sayangnya Allah dititipkannya kepada kita Supaya kita bisa salurkan Jadi amal soleh Dan jadi hak kita Yang sesungguhnya Dalam bentuk pahala Wastunya Mesti pandai-pandai Hak kita itu yang sudah kita gunakan Kalau kita pakai Itu punya kita Hisabnya ke kita Tapi kalau belum dipakai Masih dititipkan Masih ada di rekening Masih ada di tabungan Dan sebagainya Dan bukan bagian dari Planning kehidupan Yang dibutuhkan Dan kita bisa menilai itu Sebetulnya Ya itu boleh jadi Peluang pahala Manfaatkan sebesar-besarnya Cepat dimanfaatkan Sebelum hilang dari kita Dititipkan oleh Allah Kepada yang lain Bisa banyak kejadiannya Ya Seakan hartanya banyak Tiba-tiba dibikin Usahanya terjadi Suatu persoalan Aset menurun Terus hilang Dan sebagainya Udah aja Tinggal disesalin tuh Ya Andanya masih cukup Masih hidup Masih enak Masih makan Dan sebagainya Tapi apa yang tertulis dari rekening Ya Dari 1 triliun Hilang 3 kan lumayan tuh Nolnya Ya Hilang 3 Hilang 1 aja Tidur sampai tengah malam Belum bisa tidur Ya Hilang 2 Hilang 3 1 triliun kan 12 tuh Hilang 3 tinggal 1 miliar 1 triliun berarti tinggal 1 miliar Hilang tuh Tekan Lumayan tuh Hilang 0 aja Ya Nanti masih belum paham juga Hilang lagi 0 nya 1 tuh Ya Sampai yang terakhir-terakhir kalinya Hilang 1 nya tuh Tinggal 0 Itu yang bahaya Itu yang bahaya tuh Jadi kalau Dengan 0 0 0 0 0 itu Teman-teman sekalian Anda belum sadar Bahwa kita diminta Untuk berkontemplasi Merenung Memperbaiki diri Dan kalau gak semakin sadar Biasanya orang yang nekat Menghilangkan 1 nya Kalau menghilangkan 1 Dia menjauh dari Allah Itu yang bahaya Hilang 0 itu Lebih bagus Daripada hilang 1 Ya 1 itu kan ahad Ya 0 itu gak punya nilai Kalau gak ada satunya 100 itu 0 nya punya nilai 2 Karena ada 1 Kalau satunya gak ada Tetap 0 1 triliun Ya Kuat triliun dan sebagainya Itu karena ada satunya Kalau gak ada satunya Gak ada nilainya Hilang Maka kita harus bertumpu Kepada yang 1 Bertumpu itu disebut Samad namanya Yang mahasatu itu ahad Qulhuallahu Ahad Allahu samad Itu tumpuan Ada orang-orang Yang baru hilang 0 nya 1 Dia sudah menghilangkan Satunya itu yang bahaya Menjauh dia dari Allah Datangnya ke dukun Konsultasi kepada normal Dia sendiri sudah gak normal Anda konsultasi kepada yang gak normal Jadi Repet tuh Ya Nah ini 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 seperti kelihatan biasa Tapi dalam sekali Maknanya gitu Maka jaga diri kita itu Baik-baik Tambatkan itu Ya Diri kita sepenuhnya kepada Allah Itu disebut dengan tawakal Ketika tawakal itu tinggi Maka dia membuka semua pintu rahmat Ya Nanti tawakal itu banyak caranya Diantaranya dengan Quran Quran itu Karena itu saya sering rewel Mohon maaf ya Kalau saya suka rewel Saya rewel Ngingetin itu Quran Quran Bukan karena Cinta Quran semata Tidak gitu Tapi Ya Saya mencintai anda semua Karena Allah gitu kan Kan orang Islam itu harus saling mencintai Dalam kebaikan Tahabba fillah Saling mencintai karena Allah Karena kita mencintai Anda itu saudara saya gitu kan Anda saudara saya kan Fa'asbahtum binimati ikhwana Kan gitu di Al-Quran Al-Imran itu Ya Ayat ke-103 kan gitu Wa'tasimu bihabdillahi jami'a Walah Tafur laku Ya Kalian harus bersatu Di jalan Allah Perdomannya Al-Quran Jangan berpecah belah Jangan saling menyakiti Ya kalian tuh Kalau Seperti dulu Berpotensi nanti Mendapat ancaman dari Allah Ya Maka apa yang harus terjadi Dengan nikmat Allah Kita dipersatukan Fa'asbahtum binimati ikhwana Karena nikmat Allah Kita bersaudara Dalam kebaikan Nah saudara itu Harus berpikir positif Harus mencintai saudaranya Di antara sikap cinta itu Adalah menjaga Dari potensi-potensi buruk Yang mungkin terjadi Makanya ngingetin Jangan begini ya Jangan begitu ya Ya kenapa keluarga Sangat dicintai Dan ketika ada yang berbahaya Kita larang Karena cinta Karena perhatian gitu kan Nah ulama itu Itu tugasinya situ Ulama itu bukan hanya membimbing Tapi membimbing dengan rasa cinta Membimbing dengan perhatian yang dalam Makanya ada doa Ada perhatian Ya kadang dibuktikan lewat apa Bashirah wa nazirah Karena warisan Nabi kan cuma dua itu Di Al-Quran dengan hadith Kemudian sifatnya Bashirah wa nazirah Menyampaikan yang baik-baik Mencegah dari yang potensi buruk Makanya kalau misalnya disampaikan Dicegah Jangan begini Jangan begitu ya Itu bukan potensi menghambat Ya Atau ingin misalnya Menghambat karir tertentu Apalagi dengan hal-hal yang Na'udzubillah Tidak mungkin ada seperti itu Ingin menjatuhkan Ingin menyungkulkan orang Gak boleh Itu bukan ulama namanya Itu kan Yang kita hadirkan itu Jangan begini Karena nanti bisa bahaya Bisa begini Itu-itu Hal-hal yang Sangat harus mungkin Melekat pada sifat-sifat keulamaan Saya balik ke sini Wa atal ma'ala ala hubbe Dan dia Nanti ada pancaran sosialnya Apa itu? Harta Bisa dia bagikan Ya Pada sesuatu yang bisa melahirkan cinta Wah ini indah nih Wah kalau ngajinya benar tuh Masya Allah Semangat kita Ya Pada sesuatu yang melahirkan cinta Jadi ternyata berbagi itu mendatangkan cinta Bukan menghilangkan harta Salah Jadi kalau kita melihat berbagi Dipahami kehilangan harta Gak dapat apa-apa Ternyata cara berfikir kita diperbaiki dulu oleh Allah Ya Cara berfikir kita diperbaiki dulu oleh Allah Ternyata berbagi itu Selain mendatangkan pahala Itu melahirkan cinta Kalau dilakukan dengan cara yang benar Jadi ujung-ujungnya Itu kita bisa kecanduan untuk berbagi itu Dalam tanda petik ya Ya Jadi Jadi senang berbagi pada akhirnya Contoh begini ya Contoh Saya ambil contoh Jadi kalau kita teruskan nih Wa atal ma'ala Wa atal ma'ala ala hubbihi dha'il korba Wa ata 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 Turunannya ita nanti Jamahnya atu Bentuk perintahnya Ati atu Teman-teman sekalian Kenapa pemberian itu Seringkali diawali dengan Turunan kata Atta Seperti zakat itu Dari atta juga Kalimat atta dan bentuk jamah Bentuk perintah Pertama kali di Al-Baqarah Ayat 43 Wa aqimu salata Wa atu zaka Sifatnya disebut ita Ada orang namanya ita Biasanya perempuan Apa itu atta Itu bukan atayati ya Kalau atayati terdatang dengan ketulusan Dari atta Af'alayuf'ilu atayuti Kemudian ati atu Bentuk perintahnya Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian Atta Itu asalnya Menyampaikan sesuatu Dengan rasa yang tulus Langsung kepada objek yang menerimanya Itu asalnya Menyampaikan sesuatu Dengan rasa yang tulus Mendalam Langsung pada objek yang menerimanya Itu jika memiliki kemampuan Untuk melakukannya Langsung gitu Nah ini ternyata Ketika dilakukan Itu bisa mendatangkan rasa cinta Rasa senang Rasa bahagia Kalau gak percaya gini ya Gak percaya Misal Anda punya kewajiban zakat nih Atau mau infak Gak perlu banyak misalnya Misal Anda mau keluar nih Pagi saya pengen berikan 10 ribu lah misalnya kan Ya atau 20 ribu Pergi ya Lalu di jalan Anda temukan Yang berhak mendapatinya Demi Allah saya katakan Keluar aja lihat Ada yang kadang-kadang mereka sedang menyapu Ada yang kadang-kadang mereka sedang mencari sesuatu yang bisa dimakan Tiba-tiba Anda datang Dan Anda katakan Misalnya Bu Ini ya Untuk sarapannya Mudah-mudahan nanti bisa sehat ya Semangat Coba lihat apa yang terjadi Yang Anda berikan cuma 10 ribu Tapi yang keluar di lisannya Masya Allah terima kasih ya Bu Ya mudah-mudahan rizkinya lancar Keluarganya sehat ya Mengalir telus Dijabah sama Allah doanya Itu kalimat Lebih nilainya Lebih tinggi Dibandingkan dengan apa yang Anda berikan Lebih berharga Coba latihan deh Kalau gak percaya latihan keluar deh Kasih 10 ribu 20 ribu Itu orang banyak Orang banyak jasa yang kepada kita itu luar biasa Yang melancarkan jalan Yang gak banyak sampah Coba keluar Saya mencoba mempraktekan itu Masya Allah gitu ya Kalau kita keluar jam 3 Hanya untuk ketemu orang-orang yang Masya Allah Jasanya banyak Kadang-kadang tuh kita nangis sendiri gitu Ya ada orang yang dilihatnya Kecil Tapi jasanya banyak Pagi-pagi Subuh Bahkan sebelum subuh tuh Ada yang kelihatan sholat Ada yang lagi baca Quran dulu Abis itu dia nyapu Ada yang cari keringat Dengan mendorong Robaknya gitu kan Ada yang masih Wah luar biasa lah Kita tuh gak duga bahwa ada hamba-hamba Allah tuh yang viral di langit Yang sebelum subuh tuh udah tilawah Quran Dia baca tuh di sampingnya Ada yang jualan kerupuk tuh baca-baca Sambil nungguin Ya Itu Masya Allah Gitu subuh dia sholat Jalan Kita tuh taunya udah bersih aja jalan tuh Jalan lewat gitu Ya Dan itu jasanya besar sekali Cobalah anda langsung berhubungan dengan mereka itu Datang Lihat Itu luar biasa Masya Allah Rasanya tinggi Nah ketika mendapatkan itu Itu ada rasa kebahagiaan yang tak terbayangkan Sehingga menjadikan kita itu terus pengen seperti itu lagi Akhirnya besoknya pengen berangkat lagi Pengen lagi Nah itulah ita namanya Memberi dengan ketelusan yang mendatangkan cinta Ya karena itu kalau mampu dilakukan Lakukan Kalau itu pun tanya dulu kepada ahli yang berhak siapa aja Bagaimana Kalau tak mampu titipkan pada orang lain Nah dititipkan pun dikabarin juga Makanya ketika dikabarin teman-teman sekalian Ada rasa berbeda kan Coba lihat ketika anda ingin memberikan kepada anak yatim Dan gak tau kemana Anda titipin misalnya Terus dikirimin fotonya Mereka makan Apalagi dikirimin videonya Bapak ibu terima kasih ya Masya Allah Kami udah puluhan tahun gak makan daging Sekarang bisa makan daging Mudah-mudahan bu Sehat ya Pak sehat ya Itu mahal sekali Besoknya pengen lagi ngasih itu Terus jadi rutin deh Munculah di ayasan ke donator Tetap Bapak ini Bapak ibu Kadang-kadang kita gak pengen kan Gak pengen ini Itu itu indah itu Indah Nah diantara yang tinggi nilainya Itu anak yatim Nah urutannya yang terdekat dulu Jangan jauh-jauh dulu Yang terdekat Lihat tuh di keluarga Mungkin di keluarga Dekat tuh anak bapak Anak paman Keluarga ini Ada yang yatimnya Ada yang fakirnya Ada yang macam-macam Nanti zabila korba Wali yatama Yatim itu Yatama itu bentuk jamaah dari kata yatim Wali yatama Lalu anak-anak yatim Anak yatim tuh Masya Allah Supportnya tinggi sekali Jadi ada anak yatim Yang memang masuk kategori Fakir miskin Itu menerima zakat juga Ada yang tidak fakir Tidak miskin Itu bisa menerima infak Bentuknya hadiah Kasih Itu kan Nah ini Motivasi-motivasi besar Mengeluarkan kita Dari potensi ancaman Menerakas air Tapi mendatangkan pahala Makanya pengurus Yatim itu Masya Allah Yang punya rumah yatim Ngerawat Dan dia benar Cara mengelolanya Itu pahalanya Luar biasa melimpah itu Bahkan di hadifah itu Di hadis muslimnya Di hadis muslim Saya udah cek Di hadis muslim Sampai Masya Allah Nabi sendiri mengatakan Saya itu Dengan pembakati Perawat anak yatim Itu dekatnya Digambarkan seperti Dua jari yang dekat Teman-teman sekalian Ya dekat sekali Di surga Ya siapa yang tidak Pengen dekat dengan Nabi SAW Ya kafili yatim itu kan Bisa merawat Secara langsung Bisa lewat Bikin Yayasan Misalnya kan Rumah yatim Dan sebagainya Tapi Jangan salah Amal yang besar itu Godaannya pun besar Amal kecil Ya setannya kecil Nah ini amalnya Amal besar Amal yang mengantarkan Kedekatan kepada Nabi Maka Pahalanya besar Pahala besar itu Setan gak mau Mana ada setan mau Gak mungkin Makanya setan pun Sekuat tenaga Dia bikin Godaan yang besar lagi Nah Persamaannya apa Godaan besar dari setan Nerakanya juga besar Ya kan Ya kalau Godaan setannya besar Nerakanya juga besar Karena setan itu Kalau naikkan level Godaan ke tingkat Tertinggi Itu kan Dosanya dosa tinggi Ya Itu minalkabair Dosa tinggi Nah dosa tinggi itu Masa dikasih neraka kecil? Tidak Neraka besar juga Ya makanya Orang-orang mengelola yatim Dengan benar Tinggi apresiasinya Tapi kalau disalahgunakan Atau mengeksploitasi mereka Maka tinggi pula Ancamannya Nah ini bagian ketiga Yang ada sentuhan Dalam kehidupan Hati-hati Neraka seair itu Ada tiga golongan Satu Penentang Allah dan Rasulnya Dan yang paling bahaya Orang Islam Hati-hati Jangan ada sifat nifak Munafik jauhin Ya Kalau ada di sekitaran kita Terlihat tandanya Doain Ya kemudian Tunjukkan jalan yang benar Pengikut setan Ya kebiasaan Mengerjakan yang buruk-buruk Atau yang bahaya itu Deklarasi langsung Ya golongan pengikut setan Misalnya gini-gini-gini Aliran ini Ah itu yang paling bahaya Makanya belajar fikir setan Supaya tahu Kebiasaan setan itu apa Memang tidak langsung Pengikut setan Tapi kebiasaannya itu Bikin kelompok yang setan senangi Itu bahaya juga Neraka seair Yang ketiga potensial adalah Perampas harta anak Anak yatim Nanti ayatnya banyak sekali Ada yang disandingkan Dengan infak kepada orang tua Nilainya itu Disamakan Itu di Al-Baqarah Ayat 215 Ya Ada ayatnya Paling kanan sebelah bawah Nah ini juga penting Saya sampaikan nih Kalau mau infak ke anak yatim Ya Seperti halnya infak kepada Kedua orang tua Itu harus jadi yang terbaik Kualitas terbaik Kalau makanan Kasih yang paling baik Sesuai dengan Kemampuan harta kita Jadi saya punya 20 ribu nih Mau ngasih untuk anak yatim 20 ribu itu pengen Saya kreasikan jadi makanan Cari yang paling enak Dengan anggaran 20 ribu Gitu Ya Nah itu yang terbaik Min khair Kalimatnya yang paling bagus Ya Jadi kalau ada yang baik-baik Makanya Lihat juga kelebihan diri kita itu Apa yang Allah titipkan kepada kita Sebagai amanah Nanti kreasikan Nah itu gambarannya Teman-teman sekalian Itu itu indah deh Ya Kalau kita mau satu-satu Makanya Saya sering mencoba Untuk menasehati diri sendiri Dan ngajak teman-teman gitu ya Supaya Kalau ada yang baik itu Semua harus merasakan kebaikannya Keluarin tuh Potensi amal itu apa aja Di sholat ada apa Di interaksi Quran ada apa Secara sosial gimana Terus kita coba lakukan tuh pelan-pelan Itu Masya Allah Masya Allah Kita kalau sedang dengan teman-teman Wah care itu Kan kita ada wah care Ya wah care Nanti Masya Allah Sekarang Alhamdulillah sudah menjangkau Hampir seluruh Indonesia Karena kita kan Bangun silaturahim juga Ya Jadi kalau ada Kejadian tempat tertentu Mitigasi dulu Kadang-kadang ada hoax juga Yang menyebar Kayaknya butuh perhatian Begitu dilihat di lapangan Ternyata cuma begini saja Gitu sudah selesai Nah ini makanya juga Kata Nabi nih Kembali lagi ke akhir zaman nih Hadis akhir zaman Dan Nabi di akhir zaman tuh Nanti ulamanya sedikit Penceramahnya banyak Dan yang minta-minta pun Banyak juga Akhirnya sekarang lihat tuh Ya Yang minta-minta sana sini Ya Donasi ini dan itu Bukan pada sesuatu yang dibutuhkan Gitu Kadang-kadang jadi bagian dari Aspek bisnis dan sebagainya Itu tolong dihindari lah Ya Gak baik yang seperti itu Kalau ada hal-hal yang baik Lakukan dengan cara yang baik gitu Atau tujuan yang baik Yang gak ada masalah Saya mau balik ke wahker Bapak ibu sekalian Masya Allah itu ya Jadi kadang-kadang Ya kita bisa belajar Belajar banyak Dalam berkehidupan Untuk bangun jembatan Orang-orang desa itu keluar Gitu kan Kemudian Ya yang ibu-ibunya Ngambil batu dikali Bapak-bapaknya semua semangat Keluar Terus saling doain Ya Makan sama-sama Macem-macem Ya kadang-kadang kita belajar Dari musibah juga Ya ada misalnya Ya taruh lah Erupsi gunung Atau banjir Atau apa Ketika Hadir membersamai itu Kita melihat ada sesuatu Yang sangat luar biasa Ya sangat Jadi bukan berasnya Bukan sembakonya gitu Yang mungkin bisa disampaikan Tapi yang paling penting itu adalah Tautan hati dalam kebaikannya itu gitu Ada wajah-wajah yang Rasanya mahal Untuk dapatkan itu gitu ya Keceriaan Doa Kadang-kadang ada tangisan Ada macam-macam Itu tuh mahal sekali gitu Dan itu bisa menyadarkan kita kembali Tentang arti kehidupan Ya itu Itu sesuatu yang sangat luar biasa Jadi ini yang ingin saya tekankan Maka pandai-pandai melihat di sekitaran kita Pandai-pandai jaga diri Jangan sampai terjebak pada perbuatan Yang mengantarkan pada Pada keburukan Dan apalagi ancaman-ancaman Keberpulangan Pada suasana yang sangat mencekam Itu sangat dijauhi Ini kesimpulannya teman-teman sekalian Jadi tuntas Saya menepati janji Untuk menyampaikan golongan ketiga Yang terancam dengan potensi neraka Sa'ir Jadi sudah kita bahas neraka Sekar Sudah kita bahas neraka Khutamah Sudah kita bahas neraka Sa'ir Baru tiga pintu Kita punya empat pintu lagi Ya mudah-mudahan Besok kita teruskan Tapi mungkin saya akan lebih fokus Sehingga Cukup dua hari saja Kita selesaikan Satu pintu-satu pintu Berikutnya Kita kenali setan Bukan untuk kenalan Tapi untuk meneliti Mengetahui ini Setan di cara berbuatnya Bagaimana Supaya bisa dijauhi Karena nanti ada Di Ramadan itu Sulfidati Syayatin Setan di Belenggu Kan pertanyaan terbesarnya Setannya diikat Tapi kok ada perilaku-perilaku Yang masih mencerminkan perilaku setan Ya setan katanya diikat Tapi Taraweh kok masih ada yang hilang sendal Kok bisa terjadi gitu Itu yang bodak siapa Taraweh Masih ada yang hilang kotak infak gitu kan Itu jadi persoalan Ya kok bisa masih ada yang maksiat Sementara setannya diikat Bagaimana memahaminya Nah itu sabar Nanti ada episode yang Selanjutnya Setelah dua episode selesai nanti Jadi kita selesaikan dulu Pintu keempat Kelima Keenam Ketujuh Di pertemuan berikutnya Mudah-mudahan Allah berikan Kelancaran Kebaikan dan kesehatan Mohon maaf Ini batuk bukan sakit Ya tapi berkah kemarin Saya ke lapangan Ada berturut-turut Jadi ada Tiga-empat hari lah Berlanjut Di lapangan Ketujuh masyarakat Juga ngeliat kondisi Dan sebagainya Kita kan harus begitu Ya jadi saya diajarin Sama guru saya itu Kalau siang-siang Kita berinteraksi Mau ngajar Mau bertemu masyarakat Kan mau lihat kesulitan Apa yang kira-kira Bisa hadir di dalamnya Malamnya berdoa gitu Jadi sama-sama Jadi ulama itu Bukan cuma ngurusin fatwa Ngurusin ilmu itu Gak hanya ke situ Tapi ada bagian-bagian tertentu Jadi kita real itu Kita lihat di lapangan Apa sih yang semua yang terjadi Apa yang bisa kita lakukan gitu kan Pelan-pelan Jangan disibukan Menyoal ini dan itu Capek yang seperti itu Ya apa yang bisa kita kreasikan gitu Ini ada kesulitan ini Apa sih Masalah orang-orang yang Mungkin punya Ya kreasi tersendiri Atau punya Puala hidup sendiri Itu resiko masing-masing Tapi kita wajib mengingatkan Jangan begini Nanti begini Itu tanggung jawab Kalau saya gak lakukan Salah sayanya gitu Diisab dihadapan Allah Kita bagaimana cara pulangnya Nah tapi cara menyampaikan pun Kan diatur oleh Al-Quran Seperti ini caranya Jangan menyakiti orang lain juga Jangan begini juga Kita ingin mengerjakannya Ma'ruf Tapi dengan cara yang mungkar Kan salah juga Ada tipikal-tipikal Yang mesti Kita jelaskan dengan baik Alhamdulillah teman-teman Yang pertama Saya kemarin ke beberapa hal Saya mau cerita sedikit saja Untuk menutup pertemuan kita Untuk motivasi ya Alhamdulillah Kita juga menyapa Warga binaan Yang kadang-kadang Jarang perhatian Dan saya sangat Berbahagia luar biasa Berita baiknya Sekarang tuh sudah Ada pesantin-pesantin Dilapas itu Masya Allah Ya di warga-warga Binaan saudara-saudari kita itu Sudah punya pesantin sekarang Dan pesantin itu Di antara programnya Menghafal Quran Ya dan itu luar biasa gitu Ya sudah dibikin Gak susah nyari santrinya Sebab santrinya udah ada disitu semua Gitu Itu Di antara programnya Menghafal Quran Saya begitu bahagia Ketika ketemu Dengan salah satu Pengelolanya Dan bertanya gitu kan Gimana Yang sudah menghafalnya Itu sudah ada 5 orang Yang hafal Quran 30 juz Masya Allah Terus ada lagi yang lainnya 20 juz 15 juz 10 juz Itu luar biasa gitu Saya mau katakan begini gitu ya Sekarang orang-orang Itu sudah mendekat pada kebaikan Jadi yang kadang terlihat dari luar Orang dihukum Orang begini Ternyata mereka itu Sedang diberikan kemuliaan Alhamdulillah Untuk berubah Ada penghafal Quran Ada yang rajin sholat Ada yang tobat disana Jadi anda bisa bayangkan Orang-orang yang terlihat Seperti terisolasi Ternyata dia sedang bertobat Kenapa orang di luar Banyak berbuat maksiat Orang-orang yang sedang Terlihat di dalam Ternyata dia sedang menghafal Quran Sedang berbuat baik Merubah dirinya Dan sebagainya Mungkin teman-teman Belum tahu Ada orang-orang juga Yang difonis Perempuan yang kurang bagus Kelurian malam Sekarang sudah menghafal Quran Dan banyak diantara mereka Yang sudah menghafal Hafal 1 juz 2 juz Dan itu sangat luar biasa Nah ini Terima kasih telah menonton